Belati Timnas Indonesia, Sintayong, memberikan jawaban soal desakan agar segera mengganti Sandiwals. Usai meninggalkan PC Timnas di Bali karena harus kembali ke klubnya. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan memulai laga perdananya pada Piala AFF 2022 melawan Kamboja pada 23 Desember, kemudian menjamu Thailand pada 29 Desember dalam laga kandang yang rencananya berlansung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Olehnya itu, Timnas Indonesia melakukan pengusahaan latihan di Bali demi melakukan persiapan menghadapi ajang dua tahunan tersebut. Sebanyak 28 pemain dipanggil Sintayong, termasuk pemain naturalisasi Sandiwals. Sandiwals bisa memperkuat Timnas Indonesia karena telah resmi berstatus warga negara Indonesia. Dia pun mengikuti pemusahaan latihan di Bali sejak 28 November untuk persiapan Piala AFF 2022. Akan tetapi, Sandiwals meninggalkan tempat pemusahaan latihan Piala AFF 2022 di Bali karena mendadak diminta kembali ke klubnya. Dengan kembalinya Sandiwals di Belgia, banyak yang menilai akan mempengaruhi performa Timnas Indonesia sehingga mendesak pelatih Sintayong untuk mengganti Sandiwals. Menanggapi hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan tidak masalah terkait kembalinya pemain naturalisasi Sandiwals ke klub KV Meslin di Belgia. Tidak khawatir sama sekali untuk Sandiwals balik ke klubnya karena dia bakal bergabung juga saat kami di Malaysia melawan Brunei Darussalam nanti, ujar pelatih Sintayong. Pada ajang Piala AFF 2022 kali ini, Timnas Indonesia masuk ke dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman?